Intro Dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia perlu didukung oleh semua komponen bangsa. LDII sebagai Ormas Keagamaan turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa melalui webinar ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh DPP LDII dengan mengusung tema Arah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Pasca Merger Bank Syariah Indonesia dan Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Maju. Webinar ini dilaksanakan secara daring pada selasa 16 Maret 2021 yang merupakan rangkaian peramunan 9 LDII yang akan dilaksanakan pada April mendatang. Hadir sebagai pemateri, Ventura Harjo selaku Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS, Mohair Pakana Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, juga Ardito Benadi Ketua DPP LDII Korbit Ekonomi. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP LDII Kriswan Tosantoso. Dalam sambutannya, ia menyampaikan sektor ekonomi merupakan sektor yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Baginya, webinar ini bukan hanya tentang kontribusi LDII dalam melakukan pemulihan ekonomi, namun juga tentang menjalani kehidupan yang halal melalui ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah bagi sebuah lembaga kerajaan Islam merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka kita ini mengais, mengharapkan pertolongan Allah melalui kegiatan-kegiatan yang diridui oleh Allah, yaitu salah satunya adalah melaksanakan kegiatan ekonomi yang halal, yang syariah ini. DPP LDII Jawa Barat turut serta dalam webinar tersebut dengan dihadiri oleh Ketua DPP LDII Jawa Barat, Diki Harun, juga Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Biro EPM, Suantora Harjo, menyambut baik pelaksanaan webinar yang diadakan DPP LDII, dan berharap melalui webinar ini dapat menambah pengetahuan warga LDII dalam ekonomi syariah. Kebetulan ini, kegiatan ini sangat bermanfaat oleh kami, karena kami di Korkom UB Jawa Barat, Alhamdulillah ini sudah terbentuk, dengan anggotanya ada 183 UB yang tersebar di beberapa korlil. Jadi materi ini insya Allah akan kami sosialisasikan juga ke semua korlil-korlil. Kebetulan di bawah Korkom UB Jawa Barat itu ada korlil-korlil yang juga sama arahnya adalah juga arah ekonomi. Fitri Utami, Lans Jabar, melaporkan. Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!